Baik lagi bareng aku Odil dan temen aku Isan, dimana San? Di Baik, Bincang Barang HME Nah, keliatan kan ya ada dua orang lagi nih San hari ini, kita ganti lagi nih bintang tamunya Jadi, memang sebelumnya, dipakai sebelumnya kita terjanji akan ada tamu dari visi lingkaran setan PDD Oke, temanya adalah lingkaran setan PDD Jadi, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, tak kenal sama kata sayang, sudah sayang malah di tinggal Kita kenalan dulu sama dua narasumber kita, ada siapa? Saya dulu, langsung perkenalanin Ya, perkenalkan Nama saya, Mohon Atala, biasanya dipanggil Atal Dari Angkatan 2018 Terkadang, Kak Atal ini artis di Angkatan ya? Artis? Ya Oh iya gitu? Artis apa? Kayaknya enggak deh Saya enggak artis, biasa aja Oh, biasa aja? Biasa aja Tapi banyak yang suka katanya? Berendah Waduh Gak juga sih kayaknya, saya tidak pernah mendengar kabar begitu so Tidak ada yang masuk Oke, pokoknya ketika kita ketemu di jalan, yang mukanya begini Iya, kayak gini mukanya Adalah Mas Atal Bisa nyapa gitu kan? Next Selanjutnya ada Hai, perkenalkan, nama saya Yogi Biasa dipanggil Igoi, dari Angkatan 2018 Oh, halo Kang Igoi Udah cukup? Udah cukup Hai Kang Igoi Hai Igoi Ya, Kang Igoi dan Kang Atal Kita undang ke sini nih ya, sebagai representasi dari lingkaran setan PDD Sebelumnya saya minta maaf dulu, kita cuma, ah segini adanya Cukup, cukup ini Semuanya dimakan aja ya Ya buat rebutnya nih, aduh Ya, gue aja Dia lapar Ini omis akan tiba-tiba lapar, lagi ngebrobo ya Oh, nai Aku ambil aja ya Nggak sama dulu Mbak bulan Jangan dong Buat mama, bisa gitu Iya Oke, Nina Ngomong-ngomong soal lingkaran setan PDD Pertama kali Kang Igoi sama Kang Atal masuk ke divisi PDD nih Ngedit di HME tuh, kapan sih Kang? Siapa? Yang lebih dulu lah Suit, suit Yang lebih tua dulu deh yang kata Suit Formalitas, formalitas Kok sama terus sih? Aku nanya ya Oke Pertama kali masuk lingkaran setan PDD ya? Hmm Waktu itu Ada Mabik Oke Mabik Mabik kan salah satu Apa ya? Event pertama ya Event pertama dari Sudah Sudah PAB Sudah PAB Sudah PAB Nah Itu diajak sama temen Masuk PDD Cuman disitu sih belum aktif Hmm Belum terlalu aktif Sampai-sampai Kesini-sini Udah mulai Lanjut-lanjut Lanjut Lanjut Mabiknya kan gak jadi ya Oh Oh gak jadi Jadi Karena kembali corona ya? Betul Sudah sedih banget ya Iya Waktu corona Nah Gak jadi tuh Ininya PDD-nya Nah tiba-tiba kan udah masuk mulai magang Di bidang-bidang Terus Nah disitu tuh Aku masuk Ini Bidang PA Karena disitu ada fotografi Salah sih Salah Dulu tuh ada fotografi kan Oh Ada fotografi gitu kan Karena emang basicnya suka banget sama fotografi kan Kayak gitu Dia basal masuk bidang Nah Kesini-kesini-kesini Ternyata oh yang bener tuh PO PO Pengembangan organisasi Organisasi Dari situ mulai lah aktif Di divisi PDD Kalau misalkan ada proker Penelitian lain-lain Kayak gitu Sampai Sekarang masih ini Sekarang masih Jadi belum Apa ya? Belum pensiun Belum Dari mabik awalnya tuh Kan Ya dulu tuh Aku suka nge-feet di IG ya Nge-poas foto segala macem Terus kan pada nge-follow temen gitu kan Nah mungkin temen tau nih Oh si anak ini sukanya Kayaknya foto ngedit gitu Nah kebetulan waktu itu Pas mabik Emang sih niatan awal tuh Emang udah masuk PDD Cuman PJ PDD waktu itu Nge-onvere lagi Ngajakin aku lagi Eh masuk PDD Ya udah Nah dari situ lah Waktu pas mabik Kebetulan waktu itu kan Mabiknya Acara pen Eh bukan pensi Eh Iya pensi Sebenernya salah Jadi Ya Jadi Ya Begitulah Terlaksana ya Terlaksana 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 Kenapa kayak gitu Nangiku Oh Notewe 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 Ntar bakal ada mabik Eh 19 ya 19 On progress ya Ya ditunggu 22 Jangan lupa Ditonton mabiknya Dari 19 Oke Kita lanjut Kita lanjut kali ya Karena tadi Udah tau nih Asal-muasal Kapan Ngeditok Tudi Mumpunan mungkin ya Menurut Kang Atol Sama Kang Igoy Arjen Arjen Apa Arjen Z Andilnya Iya Maksudnya Seberapa penting kah PDD Di suatu kepanetiaan Siapa dua Maksudnya Saya Hanya angka Kalau menurut aku nih ya Ya Organisi PDD Di sebuah acara Sama divisi kan Penting semua Di setiap acara Karena punya dubles masing-masing Nah kalau PDD itu kan Dari namanya juga Publikasi 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 Tapi Ya Kalau menurut aku sih Itu yang paling Krusial Apa Terutama untuk Publikasinya gitu Kalau misalnya Nggak di publikasi kan Orang-orang nggak bakal tau Ada acara gini Terus Ngebikin desain Buat publikasi juga Teaser Segala macem Apalagi sih Sebuah acara Sudah ya Tui-bond Oh iya Tui-bond kalau ada Terus Yang bikin tamen itu ya Intinya PDD ya Kalau misalkan Nggak ada PDD Nggak ada desain yang menarik Si acaranya pun bakal Nggak bisa menarik Minat orang banyak juga Tampilannya juga Atraktif gitu Atraktif Terus dokumentasi Kalau Offline Kan Ya gitu Maka kamera Moto-moto Kalau lain Kadang juga Moto di zoom Saya Bagian jaman Corona Saya jaman online Jadi Itu penting banget kan Dokumentasi itu Karena Kalau misalnya Nggak ada dokumentasi Berarti nggak ada kenangan dong Di acara Dan Itu pun salah satu Syarat untuk Ntar ya Ntar memumas itu kan Buat buktin nih Kalau kita udah pernah Buktin penasaran Dan Itu bisa jadi kenangan juga sih Cuman bedanya Kalau offline sama online Mungkin offline lebih ramai kali ya Di lapangan Kalau online Kita mungkin dokumentasinya Cuman Skin 2 sama skin 3 Jadi sekalian ya Bedanya online sama offline Itu kerasa banget Ada positif dan negatifnya gitu ya Betul sekali Tapi ini ada sekian banyak Kerjaan atau jobdesk Jobdesk di PDD nih Selama ini Yang paling nggak disukain Sama akang-akang Itu apa sih Jangan takut sama kabitnya Jangan takut sama kabitnya Jangan takut sama kabitnya Jangan di SP Enggak Aku takut Aku dulu Ya Masih begitu Aku dulu ya Hal yang paling nggak disukain Kedidik Gak jauh dari ngedit sih Ngedit apapun dong berarti Ngedit Kalau poster mungkin karena Gimana ya Poster tuh Mudah-mudahan juga sih Jadi Tapi agak lebih mudah ya Kalau poster Jadi tergantung juga Cuman kalau Ngedit kayak after movie Atau teaser kan Berberapa harus nyari bahannya Maksudnya bahannya Video yang Aduh ini tuh disambung-sambungin Iya bener ya Mesti ngekat-ngekat Harus ada alurnya kan Kalau Biar Biar menarik juga Kayak gitu kan Itu sih Gak enaknya Cuman Karena tuntutan ya Dikerjain-kerjain aja Jadi-jadi aja sih Gitu Kalau aku Kalau yang gak paling disukain Di Ngedit PDD tuh Sama ya Sama Ngedit video Sebenarnya Udah gimana ya Kalau misal Iya sih Tergantung mood juga sih Sebenarnya Kalau misalnya Lagi mood Tapi Udah ada Konsep gitu Udah kepikiran Tidak di Set 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 Beres Tapi meskipun Udah ada konsep Tapi lagi gak begitu Mood Besok lagi aja Besok lagi aja gitu Terus kadang suka Kalau misalnya Lagi mood tuh Asal banyak gitu Ide masuk Ide masuk Ih enaknya gini Kalau misalnya gabut mah Oke Oh yaudah makin gini aja Yang penting beres Itu Tapi kalau misalkan Gimana sih Berarti kalau Kenalannya kayak gitu Berarti Tenang lah ya Telat gitu Apa Kumpulin Tugas Apa maksudnya Tadeline-nya Tadeline-nya Itu pernah kena Omel sama Kabitnya Atau Kahimnya mungkin Kalau Saya sih Alhamdulillah Belum pernah Paling mepet Hari H Kalau saya Tapi selalu on time ya Alhamdulillah Coba Ketajak Gimana masih Kebetulan Mas Atoka Subit aku ya Dulu Oh iya Iya Betul Oh iya bener ya Jadi Saya lebih suka Di Omelin Sama Omel Karena gimana contohnya Pernah Suka lupa Omel Kayak gimana contoh Di Omelin Contoh Iya karena kan Online ya Iya Dan Si deadline-nya pun Kadang Itu pengaruh juga Dari emang Deadline prokernya Jadi emang ada beberapa faktor Yang mengkarifikasi ini pak Jadi ada beberapa faktor Yang ngebuat Saya sih Mungkin yang Ditor-ditor lain Ngerasain lah ya Faktor-faktor yang bikin telatu Yang pertama Kita ketala device Gitu kan Karena Kalo ngedit Foto mungkin masih bisa di HP Ataupun di komputer yang gak terlalu speknya tinggi lah ya Cuman kan kalo Yang namanya video Apalagi waktu itu saya online Yang menerima screen recording Berapa besar Giga atau MB-nya gitu kan Itu kan harus dipilih-pilih nih Dipilih-pilih lama-lama gitu kan Nah itu bisa bikin jadi kenalnya juga Karena kan Ya itu Mood juga nyambung tuh Jangan ngambut Karena ketika oh udah semangat-semangat Aduh tapi lama-kelamaan nih Gak dapet nih si momennya Tunda lagi Kelamaan undanya Berapa bulan? Sebulan Terus Apalagi ya Oh deadline juga Kadang ada yang ngasih deadline terlalu mepet Makanya disitu Deadline gak sesuai deadline itu Tapi saya nego Sebenarnya Jadi nego kayak Oke boleh-boleh seduk Minta seminggu lagi Enggak gini-gini Tapi saya menjelaskan Apa gitu Apa Kendalanya apa gini-gini Kayak gitu Tapi setelah nego on time ya Enggak Iya sih Dikit lah ya Sama aja dong ya Iya Cuma kan online gitu sih Kendalanya Kalau saya sih ngerasa lebih banyak Kendala di online kayak gitu Belum pernah merasakan offline Kalau ngirit-ngirit kayak gitu sih Berarti selama menjalani divisi PDD ini Pak aja sih Keluh kesah Yang bisa disampaikan Supaya Teman-teman 2020-2021 juga gak takut gitu Masuk PDD kan Apalagi bibit baru 21 kan Tuh bibit baru Banyak Ayo berprogres bersama kami gitu Ayo Ayo PDD bersama kami Tapi PDD gitu kan Tapi dari Apa Yang tadi mungkin Tenggu itu Keluh kesah Itu masuk keluh kesah ya Iya ya Tapi sebenarnya rame kan PDD tuh Rame sih Rame banget Apalagi pas offline Iya Apalagi mungkin Nert21 Kemungkinan besar Bakal offline kan Itu bakal asik banget Kerasa banget Varianya ketika Ketika lagi kegiatan Dan Apa yang Nangkap momennya pun Pasti rame Kayak gitu loh Dibandingkan dengan online kan Mungkin online kan Cuman di depan Laptop doang Goring kan Aduh Gak ada Momen apa gitu kan Mungkin yang tidur kali ya Kena Cuman kayaknya Untuk angkatan 21 Itu pasti asik sih Jangan sampai melewatkan Momen-momen Apa ya Iya jangan Momen-momen di kegiatan itu Makanya diwajibkan banget nih Angkatan 21 tuh Buat masuk PDD sih Diwajibkan Diwajibkan Cuma aja deh Sekali Nanti ketagi Iya ntar ketagihan Saya begitu ya Oke ntar Bibit-bibit 21 Bisa kali ya Sanya di mabiknya nih Bisa oke 21 Eh mabik lo apa Magang dulu sih Magang Magang dulu Magang dulu Kalau kita magang dulu Oh iya Mabik dulu Oh iya Mabik dulu Ya awal-awal pasti bakal Di situ Pokoknya yang suka ngedit Jangan malu-malu Betul Tunjukkan kreatifitas Jangan malu-malu Langsung post gigi aja Nanti kita Kakat tingkat-kakat tingkat Akan mencari Bibit-bibit Kanting tuh udah pada Nyiri-nyiriin anang ya Kalau aku Waktu ke-19 sih ya Wah ini Anaknya kayaknya suka ngedit Dulu ada Nama anak 19 Sekarang Siapa? Ya Sebuah nama tuh Posisi aja Bebas Bebas Posisi aja ya Sekarang kebetulan jadi Kabit Pegamanan Organisasi Eyyy Canggu Canggu Nenang aja Nenang aja Nenang aja Nenang aja Nenang Nenang ada disini Nenang ada disini Mas Fikri mana Mas Fikri Nenang ya Nenang udah sebut Nenang Dulu Lihat Yang ngepost Tribun atau apa Tuh gak salah ya Diliatin kan satu-satu Kepo iseng aja gitu kan Anak 19 Oh ini Sekarang Farmi ya Farmi apa ini Apa ya Talentar Oh iya Talentar Ya lihat aja Setelah satu-satu Pas diliat Wihdih Estetik nih Kayaknya Salah-salah Peledi apa nih Langsung Cereang Cocok banget sama Bang Atou Bang Atou kan Estetik banget kan Iya dulu sekarang Enggak Oh Boleh diliat IG-nya Oh jangan Ada sih IG Cuman gak ada apa-apa Gak apa-apa Dispill aja sekalian ya Iya Nanti aja deh Oh Tadi bisa Dikoi mau spillingnya Oh kalau aku gak estetik sih Aku soalnya lebih ke Apa ya Lebih ke video sih Jadi kalau buat ngurus-ngurus fit Enggak sih Ya gitu Begitu Kayak lah bingung Terus kan Terus jalan kan Terus jalan Nah tapi kalau misalkan Kang Atou nih Sama Kang Yogi tuh Nyari-nyari ide Tuh biasanya dari mana sih Boleh boleh Silahkan Laper Siapannya jadi pajangan ya kan Iya sih Buru dingin Ya gimana Gimana ya Kang Yogi tadi ngering-nggering Pertanyaan aku Kenapa Gimana sih Saya paling gara-nggering Ngering makan Laper Saya gak pokok Saya lapar Oke oke aku ulang Nah kalau misalkan biasanya nih Kang Yogi sama Kang Atou tuh Kalau nyari ide Biasanya dari mana sih Nyari ide Oh karena ada lagi makan ya Atau biasanya bangun moodnya tuh gimana gitu Berdasarkan tempatnya Atau apa Kalau penyemangat sih Gak ada Percaya gak San Enggak sih kalau Enak teknik gak Kayak gitu Lihat WA Kurang ya Kurang Apa penyemangat ya Kalau penyemangat Referensi dulu Ada referensi Dari Youtube sih Pastinya Kadang dulu Sebelum kuliah Pas masih SMA tuh Masih hype-hypenya Ke video gitu Ada video Jadi masih suka Ngedit apa Lihat referensi-referensi Yang pada zaman itu Yang belum terlalu hype sampai sekarang gitu ya Iya Belum update lah Jadi Kalau aku tuh masih Ke bawah yang style dulu Ya cinematic yang gitu-gitu Nah gitu Terus kalau buat Naikin mood Terus Ya Apa ya Kalau naikin mood Biasanya aku Suka keluar rumah Hmm healing Healing Ya healing juga sih Balik-balik sepusing gitu Waduh Apa jalan-jalan kemana gitu Terus kebetulan Aku kan suka main ke bandara Oh iya Yang punya musim Sama ke Broizan ya Iya Kita pernah ketemu Pernah ketemu Lari situ paling diem aja Kalau gak liatin pesawat Beli kopi Udah balik ke rumah Kadang rumah yang fresh ini ya Ada mood Set ngerjain Gak dari situ tuh Mulai komis yang udah Ngerjain ngedit gitu Jadi pengen langsung diberesin Udah tanggung Tanggung gitu Biar gak Ini ya Biar gak telat gitu Biar gak telat Karena profesional gitu ya Bekerja Yang telat juga profesional Yang telat juga profesional Karena menyelesaikan Dan ada hasil Gak sampai ditinggalin Ya belum telat sebulan ya Sebulan Kalau dari kayak disini Gimana Kalau dari aku sih Nyari referensi ya Kadang kalau nyari referensi Kayak ngedit Entah itu foto Atau video pun Sebenernya bisa dari tempat yang sama Kayak di platform yang sama Kayak Aku lebih suka nyari ke Pinterest Tau kan Pinterest Kalau Pinterest Langkatnya apa? Borders Waduh Boleh 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 Di Pinterest kan Lucu ya lucu Lucu banget Aduh Bukan ditimpu kan ya Kalau di Pinterest kan Banyak banget kan Entah itu video Atau foto Kadang Dulu tuh sering nanya foto kan ya Kalau Pinterest tuh Banyak banget Contoh-contoh kayak Referensi poster Terus Apalagi Aduh maaf Tidak apa ya Terus Poster Terus kalau post videonya ada ya Kayak teaser Cuman Apa ananya frame itu HP ya Jadi ukuran itu HP Nah terus Apalagi itu referensi Yang lainnya tuh YouTube juga Karena aku juga dari dulu Emang dari SMP sih Suka Jadi emang perjalanan sama Sebenernya Lebih suka ke Vidian Lebih jauh Jadi udahlah PDD itu basic aku banget gitu Iya bener Karena dulu juga emang Gak mau masuk elektron sih Sebenernya ya Masuk yang Aku tuh pengen masuk yang Eh di Kavi ya Oh di Kavi Cuman ya Tersalurkan sama PDD Masuk yang lain Makan bingung Aduh gimana cara menyalurkannya Untung ada himpunan ya Kalian Masuk yang ingin Menyalurkan ke PDD'an Masuk himpunan Himpunan tempat kami berkarya Nah itu Betul Marilah bola Jangan balilah Berkarya Marilah kita Ngomong-ngomong soal penyemangat Mas-mas disini tuh Punya penyemangat gak sih Penyemangat Buat ngedit gitu Atau seseorang yang Semangatnya gitu Kalau Seseorang yang spesial sih Kebutuhan gak ada ya mas Halo 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 Tapi kalau misalnya penyemangat dari Bukan yang spesial lah Masuknya dari teman panitia Teman himpunan Pasti ada lah Apalagi kalau misalnya Mereka tuh suka gitu Sama hasilnya Oh Gitu iya sih gitu Masuk banget Ii yang non-vision gitu-gitu Kayak Itu langsung Aku pun disemangat sama Bang Atol Karena tuh kan Kasubit kaget Jadi Ihh Suka merendah terus ah Nah Terus suka disemangat terus sama Bang Atol Kayak Jadi Penyemangat yang paling deg Sebenernya Kasubit sendiri sih Kayak gitu Nah jadi kayak Ngasih saran Ngasih apapun Itu Turun tangan pun Bang Atol Turun tangan Kayak gitu Makanya Jadi semangat Karena udah mau diawasin nih Setelah deadline lagi kan Aku gitu makin-makin Gak gitu Stabil gitu ya Ada Pasang terpacu ya Iya Pasu Kejar-kejar deadline Semangatin gitu Kalau 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 lain sih Kayaknya nanti aja deh Oh nanti aja Nanti aja Kenapa nanti aja Kenapa nih San Gimana nih San Kenapa nih Kenapa nih Kenapa nih Oke Tadi kita udah ngobrol banyak Dari Kang Atol sama Kang Egoe sendiri Ada kesan-pesan gak nih Buat temen-temen yang nonton Iya Kesan-pesan Tuh ada dulu ya Pesan Terutama pesan deh buat Maba-maba Supaya Biar masuk PDD Baru ya San Kalau ajakin buat masuk PDD Iya boleh Tapi kesannya dulu udah nih Selama Kang Atol Menjalani Apa ya Semuanya tuh Kepanitiannya tuh Kepededean semua gitu Oke Apa sih pesan Eh kesan ya Kesannya Kalau aku Selama ada PDD tuh Pasti Capek Emang pasti capek Orang kan capek Pasti capek gitu Gak capeknya Tapi kalau misalnya Kamu menyukai bidang itu Pasti bakal kerasa rame Iya kan Linear gitu Apalagi yang tadi Kalau misalnya offline Rame banget bisa Itu apa ya Kayak ngebangun Interaksi sama antar panitia juga gitu Ih fotoin dong fotoin Sekrek 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 gitu Kan lumayan Sekalian modus ya Oh itu 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 Pesannya 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 Maka tuh Pesannya Ayo masuk Pesannya Ayo masuk Kalau kesan sih Kayak Gimana ya Kayak pasang surutnya Mood emosi Itu ada di PDD Sebenarnya Kayak Kayak lagi Gak mood Gimana ya Susah ngejelasinnya Karena emang Personal banget sih PDD tuh udah jadi Personal banget Karena passion ya Passion banget Gima diri banget Iya Makanya kayak Nah itu Tapi itu ngebentuk sih Ngebentuk kayak Oh kayak Tadi benar Dengan adanya Revisian Ternyata Nggak selamanya Apa yang kita bikin Itu sempurna Kan Jadi lebih baik lagi Lebih baik Ada improvement juga Hal positif yang bisa diambil ya Teman-teman Buat anak-anak nih Buat anak-anak Gabung lah Jangan takut Disinilah saat Eh disinilah Dimana sih kalimatnya Disinilah Disinilah Kita berkarya Iya gitu Disinilah tempat kamu Belajar Jadi penitian belakang layar tuh Wah keren banget Meskipun belakang layar Prennya beda ya Prennya beda Karena ketika orang-orang Oh ini acara nih Sukses gara-gara gue nih Kita di belakang ya Betul Kayak gitu Kocepnya kan jadi acara Kayak gitu Pokoknya semua devisi tuh Sebenernya saling melengkapi ya Gak ada yang back Gak ada yang biar Terus saya sombong aja sih Oke 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 Ada pesan lain gitu Bareng kali dari Kang Atul Juin pokoknya ya Cobain sekali Sekali sembur hidup lah Cobain sekali Sekali masuk Ketegihan Ketegihan sembur hidup Ini pormen-pormennya Kita Terus kalo misalkan Ngedit-ngedit gitu tuh Biasanya dimana sih Kang Diarmut gitu Bede-beda ya Di kosan, di wartab Di kafe Kalo saya sih di rumah temen Kata gak punya Gak punya device Oke Tempat yang usaha gitu ya Biar getolat Iya betul Iya betul Itu salah satu usaha Ada yang ngingetin terus Dari-dari kafe Di kosan bisa ya Ada yang nyemangatin gak sih Kalo kayak gitu Bentar Kalo gak tau Belum jawabin tadi Suka kasabar Suka kasabar Suka kasabar Kenapa telinganya yang Kalo aku sup lebih Di rumah sih Soalnya Kalo Aku tuh orangnya suka Susah fokus Jadi di rumah Biar lebih enjoy dan lebih fokus ya Untuk Rumahan banget gitu Kalem-kalem gitu ya Ngomong-ngomong Soal mood nih Ada penyemangat gak sih Kang Ya gitu Sebentar Tapi ini tuh adalah Hal yang menarik Untuk kita bahas Penyemangat Dan Kosan Dan Hal-hal yang Bersangkut pautan Dengan Kehidupan mahasiswa Kehidupan mahasiswa Lebih tepatnya Jadi Mungkin Itu akan dibahas Di podcast keempat Oh jadi ntar kita bakal Ngobrolin ini di podcast Yang keempat Gitu Teodira Dengan Mungkin dengan Aresumber yang baru juga Berarti harus ditunggu banget Ini mau Wajib banget ya Stay tune Stay tune Di Apa? Di mana nih? Siapa yang mau nyebut nih? Aku Maksud di Siapa aku? Bahe Bincang bareng Hewe Gak muset deh Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gitu Dimana 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 Dibahe Dimana Dimana Apa sih? Aku 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 Pokoknya Ditunggu terus Dibahe Bincang bareng Hewe Nah Karena bahasan hari ini udah selesai Podcast yang ketiga ini udah selesai Aku Odil Dan saya Iksan Mau berterima kasih banyak kepada dua narasumber kita Yang udah menyempatkan waktunya buat hadir disini ya San Jadi bintang tamu kita di podcast yang ketiga dengan tema lingkaran setan PDD Makasih juga Oh iya Mas Isan Ya jadi Kang Atol sama Kang Yogi tuh udah kayak representasi banget ya San Ini dari lingkaran setan PDD kayaknya Nah Jangan lupa pokoknya ditunggu terus podcast yang keempat Tadi tentang kehidupan mahasiswa nih Mungkin lebih terkhususnya teknik elektro kali ya San Betul Oke deh Aku Mbak Dili, San, Kang Igoy, Kang Atol Mami tundur diri Makasih banyak buat semua temen-temen Mbahe Ditunggu podcast yang keempat Bye-bye Bye-bye Stay tuned Like, comment, subscribe Bye Elektro Spektrum 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 Elektro 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 Dari temen-temen Siap Baik Bincang warang HME Sub indo by broth3rmax